Demo mahasiswa yang diwarnai perusahaan dan pengeroyokan mendapat kecaman sejumlah pihak. Salah satu tokoh NU mengusulkan agar ditertibkan fatwa haram demo di bulan Ramadan. Unjuk rasa 11 April lalu yang digelar saat bulan Ramadan telah mengakibatkan sejumlah dampak. Di antaranya muncul dugaan bahwa aksi ditunggangi kelompok tertentu. Salah satunya adalah pengeroyokan terhadap Ade Armando, anggota polisi, serta perusahaan fasilitas umum seperti pos polisi pejompongan. Akhirnya muncul wacana untuk membuat fatwa demo diharamkan saat puasa Ramadan. Wacana tersebut muncul dari Wakil Katib Syuryah Pengurus Wilayah NUDK Jakarta, Taufik Damas, yang mengusulkan agar ditertibkan fatwa haram berdemo di bulan Ramadan. Menurut Taufik, saat berdemo banyak orang yang mudah meluapkan kemarahan yang tidak perlu sehingga rentan perselisihan. Terima kasih telah menonton!